Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Ibu Suryati pada pelajaran ilmu pengetahuan alam Ada pun materi kali ini adalah tentang induksi elektromagnet Sebelum kita masuk ke materi pelajaran Silahkan disimak apa saja keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu Ada pun tujuan pembelajaran yang akan dicapai Setelah mempelajari pelajaran ini adalah 1. Agar siswa tahu cara menimbulkan GGL pada kumparan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 2. Siswa dapat menentukan besaran pada trafo atau menentukan jenis trafo berdasarkan data-data yang ada Menurut Faraday, arus listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk dari kumparan Seperti gambar di bawah ini Penemuan inilah yang diterapkan pada generator listrik zaman sekarang Yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik Alat-alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik antara lain yaitu 1. Generator 2. Dinamo 3. Transformator Bagaimanakah induksi elektromagnetik itu? Kita lihat tayangan berikut ini Ketika magnet batang bergerak masuk dan keluar dari kumparan Maka jarum galvanometer ikut bergerak Dari gambar A, ketika magnet masuk ke dalam kumparan Maka jarum galvanometer bergerak ke kanan Gambar B, ketika magnet batang keluar dari kumparan Jarum galvanometer bergerak ke kiri Ketika magnet batang diam di dalam kumparan Maka jarum galvanometer juga berada di tengah-tengah posisi galvanometer Tidak bergerak ke kiri ataupun ke kanan Berikut ini adalah penjelasan mengapa jarum galvanometer tadi bisa bergerak ke kanan, ke kiri atau diam di tengah galvanometer Induksi elektromagnetik yaitu Gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar Akibat perubahan jumlah garis gaya magnet atau medan magnet Sedangkan GGL induksi adalah gaya gerak listrik yang timbul Akibat adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet Sedangkan arus listrik yang dihasilkan dengan cara ini disebut dengan arus induksi Cara menimbulkan GGL induksi Yang pertama adalah dengan menggerakkan magnet batang masuk dan keluar dari kumparan Dua, dengan menggerakkan magnet batang di depan kumparan Dengan gerakan berputar Sehingga juga dapat menimbulkan arus induksi Cara ketiga yaitu dengan memutuskan arus pada kumparan primer Yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder Cara keempat yaitu dengan mengalirkan arus listrik bolak-balik Yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder Untuk menentukan arah arus listrik induksi Dapat ditentukan dengan hukum LAN Seperti kita lihat di bawah ini Jika kutub utara magnet bergerak masuk ke dalam kumparan Maka arah arus induksinya adalah ke bawah Dan jika kutub utara magnet bergerak menjauhi atau keluar kumparan Maka arah arus induksinya adalah ke atas Faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi adalah 1. Kecepatan perubahan fluk magnet atau medan magnet Gambar yang di atas gerak magnetnya pelan Sedangkan gambar yang di bawah gerak magnetnya laju Sehingga medan magnetnya juga berbeda 2. Jumlah lilitan kumparan juga mempengaruhi GGL induksi Gambar yang di atas jumlah lilitannya lebih sedikit Gambar yang di bawah jumlah lilitannya lebih banyak Maka akan mempengaruhi arus listrik yang dihasilkan Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi adalah 1. Kekuatan magnet 2. Kecepatan gerak magnet 3. Banyaknya lilitan pada kumparan 4. Luas penampang kumparan Cara untuk memperbesar GGL induksi dalam kumparan yaitu 1. Memperbanyak jumlah lilitan 2. Memperbesar laju perubahan medan magnet Semakin cepat gerak magnet atau kumparan Maka GGL yang dihasilkan semakin besar Berikut ini adalah soal-soal latihan Untuk mengevaluasi pemahaman anak-anak ibu Materi selanjutnya adalah tentang generator Nah, apa itu generator dan jenis-jenisnya Bagaimana cara kerjanya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya Berikut ini adalah macam-macam pembangkit tenaga listrik Yang menggunakan generator untuk menghasilkan energi listrik Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga air Nah, kita dapat lihat bagian-bagian dari alat-alatnya Sampai akhirnya listrik dihasilkan Dari energi air yang dirubah menjadi listrik Dan dapat dinikmati oleh konsumen Berikutnya, pembangkit listrik tenaga gas Yang merubah gas menjadi energi listrik Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga gas dan uap Pembangkit listrik tenaga panas bumi Mengubah panas yang ada di dalam bumi Menjadi energi listrik Pembangkit listrik tenaga diesel Juga dapat menghasilkan energi listrik Yang dinikmati oleh konsumen Sedangkan ini adalah bagian-bagian dari generatornya Nah, itu yang berputar Sekarang adalah DC motornya Selanjutnya adalah magnet Nah, kita lihat itu yang berwarna abu-abu adalah magnet Berikutnya adalah bruce Nah, itu yang berwarna oren Selanjutnya adalah komutator Dan ini adalah prinsip kerja induksi elektromagnetik Yang diterapkan pada generator Hanya di sini yang bergerak bukan magnet Tetapi kumparan yang berputar di sekitar magnet Ketika kumparan berputar Maka akan dapat menghasilkan arus listrik Kita lanjutkan Kalian pasti sering melihat benda seperti ini Ketika di rumah atau di jalan raya atau di mana saja Nah, inilah yang disebut dengan transformator Apakah transformator itu? Mari kita simak materinya berikut ini Jadi, transformator atau trafo adalah alat yang digunakan Untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC Trafo memiliki dua terminal Yaitu satu terminal input Terdapat pada kumparan primer Tegangan listrik yang akan diubah Dihubungkan dengan terminal input Dua terminal output Terdapat pada kumparan sekunder Hasil pengubahan tegangan diperoleh pada terminal output Transformator terbagi dua Satu, transformator step down Yaitu untuk menurunkan tegangan listrik Dua, transformator step up Yaitu untuk menaikkan tegangan listrik Berikut ini adalah ciri-ciri Transformator step up dan step down Trafo step down Jumlah lilitan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder Tegangan primer lebih besar dari tegangan sekunder Kuat arus primer lebih kecil dari kuat arus sekunder Ciri-ciri trafo step up Jumlah lilitan primer lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder Tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekunder Kuat arus primer lebih besar daripada tegangan sekunder kuat arus kunder rumus transformator adalah sebagai berikut dapat digunakan sesuai apa yang akan dicari nantinya bagian primer transformator terletak sebelah kiri dan bagian sekunder transformator terletak di sebelah kanan contoh soal untuk transformator terletak dan ini adalah contoh penggunaan transformator pada transmisi energi jarak jauh pesan ibu guru tidak ada seorang pun yang mencapai kesuksesan tanpa kerja keras maka belajarlah anak-anak dengan giat perjuangan yang kita lakukan hari ini akan membangun kekuatan yang kita butuhkan hari esok selamat bekerja keras demikianlah materi tentang induksi elektromagnetik ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh